Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di tim Kartarji Warahmiring Goleti Medi Baik teman-teman, malam ini kita sedang berada di desa Kedung Waluh Dimana desa Kedung Waluh ini lagi dalam perbaikan jalan Dan kami mendapatkan laporan dari penunggu Beko Namanya apa? Beko apa? Exca, Excavator 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 apa apa? Namanya itu kurang-kurang umas Bawan Jadi ini namanya Mas Bawan ya Mas Bawan ini bersingkat dengan ruang Karena tiap malam ini merondain Excavator ya Excavator ya Ya Yang untuk menggantikan salat Makan tapi Sering Kelihat Di samping Beko ini ya Barang di atas sana Barang di atas sana Barang di atas sana Itu wujudnya apa? Mas Bawan Hitam apa? Putih apa? Putih 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 Wanita? Atau apa? Yang kurang baik Kelihatannya Ini Kelihannya wanita Terus Rusak-rusak apa? Bagian Mukanya cantik apa? Jelek Mas Awad Tau Biasanya apa? Cuma kelihatan dari Depan apa? Ya mungkin karena karena lihat sekelebatan terus takut yang ringkuk ya nantak ketemu enggak salah takut jangan takut maksudnya itu berarti tiap malam ya tapi rondanya itu bukan di sini saja pindah-pindah ya Oh berarti ya tergantung ininya apa ternyata berapa tiga berarti yang lain lagi tapi masih lingkup satu desa ini ya apankah dibalik semua ini terkuah misterinya ya ayokan kita ya di monggol ya selamat menikmati selamat menikmati ketiamanku kemana saja pergi katanya yang jelas suka menampakkan diri memang saya sengaja menampakkan diri supaya yang menjaga ini tidak petah sehingga saya tidak ada yang mengganggunya itu bukan urusanku dan juga bukan urusanku ya terus alasanku nungguin pego ini ngapain karena supir pego ini sangat kurang ajar dia berani-beraninya menggaruk tempat persemayamanku di sana di bawahku di sana berarti tempatku tapi roh betul karena diri saya adalah korban daripada tabrak nari sehingga kepala keberatan masuk ke dalam lomba ya tapi kan gak tahu setil pego nya kan gak tahu bekas ada panjenengan dulu setiwayatnya panjenengan tapi itu adalah sudah menjadi tempatku karena pego ini yang telah memindahkan tempatku untuk apa kalian mengusik ketenanganku mengganggu saja seperti ini siapa namanya tidak perlu ditanyakan namaku karena saya sudah lupa dengan namaku sendiri ya begini ya kenapa alasannya karena kepala ketika waktu kecelakaan begini om korin ya jadi apa kita cari solusinya saja iya panjenengan bisa kembali ke sana lagi ini bisa berokrasi ya bego nya kenapa sering dirusakin sama gila sengaja saya sering terusak pego karena kalau pego ini selalu pergi-pergi sehingga saya tidak kenak dan tidak nyaman untuk memperlihatkan jadi roda ya jika nyaman ya pergi saja jangan bego karena ini bukan buat kerja lalu korrasi karena sebagian dari tubuhmu ada yang sudah penyakup tetap kekubung nanti dimana ini bab atau antuk di mana sebelah mana coba bisa ditunjukkan masuk ke dalam rantai-rantai bagian bawah begini ya panjen dengan nanti kita pulangkan tempat masanya bagaimana biarkan saja kalau kalian mau ya maksudnya kan nanti nanti tak bawa nanti tetap anterin pulang taruh di tempatnya yang dulu terkeruk ya sama bego ini bagaimana silakan saja kalau kalian bisa memang silakan ditunjukkan dimana potongan bagian tubuhmu dimana nanti biar apa kami ambil ya kan maksudnya lebih ringan iya tidak perlu mendetek di sebelah sini ya betul baik 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 nanti kita ambil panjen dengan jangan mengganggu orang pekerja karena ini kan untuk perbaikan jalan baik jangan lukas jangan lukas lari terima kasih sudah nanti aduh aduh bagaimana ternyata dulu iya pernah ada kecelakaan terus ada bagian potongan tubuh yang masuk ke selokan akhirnya terkerup kena kekerup beko malah kebawah kebawah nah tapi kan sudah lama apa enggaknya lupa masuk masuk kebawah itu bukini apa itu di sebelah sini sentral mana sentral mana sentral mana itu plastik apa itu itu apa berarti itu tanah-tanah yang itu menyakut di situ yang bagian dalam iya itu mungkin itu polo-polo apa gimana itu mungkin saya situ budet mungkin itu budet-budet itu ya betul jadi tekem aja ini auranya kuat sih iya betul oh iya berarti ini kekong ini ya bang dibatih ya bang 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 Terima kasih. 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 Mohon maaf ini jalan raya ya, dimaklumi saja, pasti suaranya bising, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.